Selanjutnya pemirsa video seorang anak aniaya ibu kandungnya menyebar luas di media sosial. Viralnya video tersebut membuat polisi bergerak dan menangkap pelaku yang ternyata menghidap gangguan jiwa. Satuan Unit Pidana Umum Polres Tabes Palembang beringkus seorang pria yang menganiaya ibu kandungnya sendiri. Penangkapan berawal dari viralnya video pelaku saat menganiaya sang ibu. Aziz tega melakukan perbuatan tersebut karena kesal tidak diberikan uang untuk membeli rokok dan lem. Pelaku tak berkutik saat ditangkap di rumahnya oleh Unitres Krim Polres Tabes Palembang. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan petugas dan keterangan dari pihak keluarga, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Selama pemeriksaan berlangsung pelaku kerap bertingkah aneh dan memberikan jawaban menyimpang dari pertanyaan penyidik. Cari keberadaan korban dan pelaku. Kemudian kita dapati awalnya kita menemukan ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Dan dari hasil keterangannya tersebut bahwa anaknya ini mengalami gangguan kejiwaan. Jadi kita langsung mencari keberadaan pelaku karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Dan baru kemarin kita menemukan pelaku dan dari hasil yang kita dapatkan memang anak tersebut memang terdapat gangguan jiwa. Setelah penangkapan polisi tidak menahan pelaku karena ibu pelaku sendiri sebagai korban tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Pebrian Syah, TV One, mengabarkan.